Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perhubungan pemerintahan dan otom di daerah. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang pertama ini, kita akan membicarakan apa itu pemerintahan. Pemerintahan di latar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosan bersama, diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Jadi, pada dasarnya, di dalam menjalankan negara ini, untuk mencapai juta kita bersama, mencapai tujuan bersama, maka diperlukan penguasa yang dapat mengatur dan mengelola apa-apa yang dimiliki oleh negara tersebut. Apakah itu sumber daya manusianya, apakah sumber daya alam, atau sumber daya buatan, sumber daya informasi, gitu ya. Nah, penguasa suatu negara dikenal dengan istilah pemerintah. Jadi, penguasa negara itu yang dibermandat untuk menjalankan kekuasa negara itu pertama kali, ya, pertama kali dalam konteks ilmu negara dan ilmu kemurian, konteks agilitas publik, yaitu pemerintah. Ketika perkembangan teori, gitu ya, ketika ada good government, maka penguasa negara itu bukan hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta dan situs sosial yang dibuatkan. Dalam perkembangan selanjutnya, yang namanya kampus, media wangsa, itu juga menjadi kekuasa negara. Nah, sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasa negara biasanya disebut dengan istilah pemerintah. Jadi, kegiatan pelakunya, penguasanya itu pemerintah, kegiatannya yang dilakukan oleh pemerintah itu namanya pemerintahan. Lantas, siapa itu pemerintah? Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari sehingga interaksi itu dapat berjalan. Jadi, pada dasarnya pada konteks pengertian pertama pemerintah itu hanya wasit yang mengatuh segala sesuatunya agar pergaulan antar masyarakat itu berjalan dengan normal dan harmonis. Nah, dari mana kekuasaan rakyat? Nah, seperti kita ketahui dalam jangguak Pesruso dalam la kontrak sosial itu dikembangkan tentang adanya perjanjian atau faktum Yuninis dan faktum Sujetunis. Kalau faktum Yuninis menurut la kontrak sosial itu bahwa perjanjian antar masyarakat untuk-untuk negara sedangkan dalam vakum Sujetunis itu perjanjian negara dengan kelompok orang untuk pemerintah negara ini pemerintah negeri ini jadi namanya itu penguasa atau pemerintah itu seperti itu. Pemerintahan kalau dari secara etnologi itu berasal dari kemarahan pemerintah. Pemerintah berasal dari kata perintah perintah kata-kata tersebut menurut Kambus punya arti perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu jadi kalau perintah menyuruh menyuruh makanya dalam konteks awal pemerintah itu ya bukan menyuruh gitu ya pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara daerah negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet berasal dari suatu pemerintah ini mulai ada pengertian secara etnologi itu pemerintah itu adalah kabinet pemerintah apakah itu kabinet ministrial atau kabinet presidensil gitu ya ada kabinet implementer gitu ya lain persoalan yang kita bicara kan itu lalu pemerintahan adalah perbuatannya jadi sekali lagi kalau pemerintah itu menyusup perbuatan kalau pemerintahan itu perbuatan cara hal urusan dan sebagainya pemerintah sehingga pemerintah menunjukkan kepada pelaku pemerintahan mengindikaskan suatu kegiatan atau akhlas tertentu pelaku dalam lapangan publik sebagai representasi negara jadi pemerintah itu ada pelakunya representasi negaranya sedangkan pemerintah itu suatu kegiatan sebuatannya meskipun di dalam peraturan perundang-undang di Indonesia khususkan tentang pemerintahan daerah itu lain persoalan pemerintahan daerah itu persoalannya itu ketika kita merujuk kepada para peraturan nanti kita akan bahas nah sebenarnya apakah kelaku apakah perbuatan kegiatan nah kita mari kita merujuk kepada asal-usul kata dari pemerintah itu pemerintahan itu nah ujukan untuk kata pemerintah pemerintahan itu adalah gobermen nah dalam kata gobermen ini pada intinya juga tidak bisa dibedakan mana yang pemerintah mana yang pemerintahan makanya saya kira kalau di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu tidak dipahas tentang mana pelaku mana pemerintah mana kegiatan gitu ya sah-sah saja karena memang di dalam perjemahan bahasa Indonesia itu ya dari bahasa Indonesia tidak menunjukkan hal itu nah seolah-olah dari kainer ini government itu menunjukkan masalah-masalah hal-igual negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai seat of kalau kalau pemerintah itu masalah-masalah negara itu sudah menunjukkan bahwa pengertian pemerintah kemudian government government yang kedua adalah menunjukkan orang-orang atau pejabat-pejabat yang diberikan itu untuk pemerintah tipe transas with the duty of governing jadi orang-orang yang pelaku-pelaku pejabat nah ini juga yang biasa kita kenal itu ternyata menjukan pejabat juga tapi ingatkan yang pertama itu masalah pun merupakan pemerintah juga yang ketiga ini menunjukkan cara atau metode atau sistem dengan makna itu masalah ketentu diperintah the manner method of a system by which a particular society is covered nah jadi metode secara diperintah dan yang keempat menunjukkan kegiatan dewasa pemerintah nah yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain the activity of the process of the governing nah jadi menurut vendor ini sebenarnya lebih luas pengertian pemerintah itu bukan hanya orang-orang atau pelaku-pelaku bukan hanya kegiatan kita proses pemerintah tapi juga menunjukkan masalah-masalah pun seperti pemerintah atau pemerintahan lalu menunjukkan cara metode sistem bagaimana cara diperintah juga merupakan suatu pemerintah jadi lebih luas nah kalau kita bicara pemerintahan tidak abdol kalau kita tidak membahas dengan atau dikaitan dengan trias politika kenapa karena dalam ajaran trias politika terdapat tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif resekutif dan ludikatif nah ini tentu saja kalau menurut Montesky lebih beda kalau menurut John Locke kalau John Locke kekuasanya itu jadi legislatif resekutif dan kekuasaan federatif kekuasaan untuk mengenenggarakan kekuasaan di luar negeri nah pemerintahan dan pemerintah lambat kuas menyangkut jadi kalau pemerintah dalam peti luas berarti maupun pemerintah dalam peti luas itu berarti menyangkut kekuasanya legislatif menyertakan sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang menyangkarakan kekuasaan eksekutif nah kalau siapa itu pemerintah atau pemerintah dia eksekutif nah jadwal pada umumnya terdiri dari presiden yang dibantu wakil presiden dan para menteri kalau model kabinetnya minister atau pemerintah maka biasanya itu ordana menteri dan menteri berdasarkan undang-undang dasar 45 pemerintah adalah presiden wakil presiden dan menteri dalam sistem presiden dalam pemerintahan sempit ini ya dalam sistem pemerintahan sempit pemerintah adalah pemerintah wakil 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 keseluruhan lembaga negara yang menggarakan kawasan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan negara jadi apapun yang kewenangan kalau ini juga banyak MPR DPR DPD MA MK DPK itu semua lembaga negara juga berarti itu pemerintah juga termasuk lembaga norakkementrian itu juga lembaga apa yang namanya pemerintah juga pemerintah dalam arti luas perbuatan pemerintah yang dilakukan lembaga lembaga eksekutif eksekutif dan negara lain yang diperlukan kehidupan bernegara dalam rangka mencapai tujuan nasional pemerintah dan persebut perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam mencapai tujuan nasional istilah eksekutif nah ini ada eksekutif ini juga kadang-kadang dipersipit ya melihat dari kondus pemerintah salah satu cabang pemerintah dalam arti luas dalam konentrasi administratif yaitu orang-orang yang bertanggung atas pelaksanaan pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalirnya perintah dan kejajaran dari administrator ke pegawai misalkan dalam suatu perusahaan siapa siapa eksekutifnya artinya apakah itu eksekutif apakah itu direktor direktor biasanya itu dalam pengertian eksekutif juga itu kadang-kadang itu kadang-kadang kalau di administrasi itu eksekutif eksekutif itu adalah eksekutif nah di dalam istilah istilah pemerintahan ini muncul oleh LAN itu sebagai lembaga pembinaan administrasi negara muncul konsep yang namanya pemerintahan negara apa sih pemerintahan negara menurut LAN itu pemerintahan negara dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif pada umumnya terdiri dari presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dari sudut organisasi dan fungsi yang dilaksanakannya presiden adalah kepala negara eksekutif yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut dan merasakan fungsi negara jadi kalau kita bicara pemerintahan negara berarti sebenarnya belum mengerti sekutif presiden dan menteri menteri pemerintahan negara dalam arti luas adalah keseluruhan lembaga negara yang menegarakan kekuasaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan negara jadi kalau dalam pemerintahan luas pemerintahan negara itu meliputi lembaga-lembaga eksekutif pemerintah lembaga leksitatif badan-badan perwakilan dan lembaga yang negatif badan-badan perwakilan dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dalam kehidupan beradaran termasuk PPK nah disamping pemerintahan negara ada juga pemerintahan daerah dalam konser dalam itu ya apa itu pemerintahan daerah dalam negara kesatuan yang terbentuk dalam pemerintahan daerah yaitu lembaga eksekutif serta perangkat daerah lainnya dalangan posisi dan peran serta saling buahnya satu sama lain sebagai satu kesatuan sisti penelenggaran pemerintahan di daerah masjid nah ini ya kalau harus dibedakan betul ini ya harus dibahkan betul bahwa di dalam konsep ini bahwa pemerintahan daerah itu bukan hanya eksekutif dan legislatif tapi dua-duanya jadi kalau dalam konsep pemerintahan daerah tidak dikenal lagi sebenarnya tias politika walaupun fungsi-fungsinya ada gitu ya walaupun fungsi-fungsi pemerintah fungsi-fungsi eksekutif legislatif ada tapi itu dinamakan pemerintahan daerah gitu ya nah olehkan itu apa yang dikatakan apa yang digamalkan konsep yang disodorkan oleh tadi juga dianud di dalam undang-undang pemerintahan daerah termasuk sebenarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah undang-undang nomor 32 tahun 1924 maupun undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah itu pada dasarnya mengandung SPI tadi nah dalam penjelasan di undang-undang saya tanda nomor 24 ini 32 tahun 24 ini pemerintah pusat pemerintah adalah presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang termasuk pemerintahan negara adalah pemerintahan daerah pemerintahan negara itu yaitu lembaga eksplit dan lain-lain daerah serta perangkat daerah lainnya dengan posisi dan peran serta saling hubungannya satu sama lain sebagai satu keseluruhan sistem pemerintah pemerintahan pemerintahan di daerahnya masing-masing pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah pemerintah daerah dan DPRD sedangkan di kota pemerintah daerah pemerintah daerah di kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas kelasnya dalam sistem dan prinsip NKD jadi pemerintahan daerah ini munculnya dari asas otonomi dan tugas pembantuan tidak atas dasar asas dekonsentrasi tidak atas dasar dekonsentrasi walaupun di dalam hal tertentu ternyata tugas dekonsentrasi itu juga dilenggarakan oleh pemerintah daerah tapi oleh pelakunya saja oleh gubernur oleh bupati atau wali kota misalkan dalam hal tugas tugas pembantuan umum itu dilakukan dekonsentrasi sebenarnya kalau menurut undang-undang yang terbaru kalau undang-undang ini belum ada kalau undang-undang 23 tahun 2014 mohon maaf buah-buah 2013-2015 itu masuk ke dalam kategori pemberian umum itu tidak bahkan untuk tingkat profesi banyak sekali sebenarnya pemerintah daerah pemerintah menerima tugas-tugas dekonsentrasi bukan hanya tugas asas otomi dan tugas pembantuan tapi juga tugas dekonsentrasi pun dijalankan juga nah kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah otomi daerah maka konsep yang tidak boleh dilupakan yaitu konsep dekonsentrasi nah kenapa ini kadang-kadang di sel-fabrik karena kalau dalam cerita terdahulu itu muncul istilah dekonsentrasi dekonsentrasi dan medivament atau kesempatuannya sesasat pemerintahan daerah itu pada dasarnya konsep itu dekonsentrasi itu sangat luas karena mencakup juga yang namanya konsep otonomi yang sekarang ini yang sudah bernama depolusi dan konsep dekonsentrasi sebenarnya bahkan ada lebih luas lagi ini kalau kita baca nanti kita pelajari nah dalam pustaka inggris konsep dekonsentrasi mencakup konsep devolution dan dekonsentrasi ada dua saja itu ya devolution ini yang melahirkan otomi daerah sedangkan yang dekonsentrasi yang kita pahami pelimpahan dari pejabat pusat ke pejabat gunang pelimpahan gunang dari pejabat pusat daerah di pustaka mbk konsep dekonsentrasi mencakup konsep political dekonsentrasi dekonsentrasi sebagai penpadanan depolusi dan sedangkan ada subkonsep administratif dekonsentrasi sebagai padanan dekonsentrasi konsep dekonsentrasi saya maunya arti yang lebih ruas mencakup subkonsep depolusi dekonsentrasi delegasi dan repensasi sesuai apa yang ditemukan oleh ronde geli apa itu depolusi menurut politik itu sebagai padanan desionalis politik dekonsentrasi sebagai padanan dekonsentrasi delegasi sebagai desionalis fungsional depolusi diartikan nah sebenarnya yang melahirkan pemberian di rote yang mana apakah dekonsentrasi apakah depolusi apakah delegasi dari tugas destinasi fungsional pada dasarnya yang melahirkan lokal government itu adalah devolusi devolusi diartikan sebagai pembentukan dan penguatan lokal government yang aktivitasnya secara substansial berada di luar pengendalian langsung oleh pemerintah nah di dalam bismit itu ada yang namanya istilah bukan lokal government tapi sub pemberian sub nasional nah itu ya beda lagi ya mungkin istilahnya sub nasional nah oleh karena itu lokal government ini mengandung arti ada tiga arti yang lokal government itu lokal government berarti pemberian lokal penggunaan istilah lokal government kerap saling diperlukakan dengan istilah lokal authority atau lokal namun istilah kedua mengacu pada cancel atau mayor yang reklukan kejabatnya atas dasar pemilihan jadi biasanya kalau diambil kait pada serif nah itu ada serif ada otos lokal itu ya biasanya memegang otot sesapa disana itu ya itu biasanya mayor atau cancel ini ada yang kedua ada local government berarti pemerintah lokal yang dilakukan oleh pengguna lokal arti pertama mengacu pada organ dan arti kedua mengacu pada fungsi pemerintah lokal jadi awal konsep lagi ya awalnya ada pelaku ada perbuatan kegiatan atau aktivitas nah baik dalam arti pertama maupun kedua local government berbeda dengan pemerintah pusat central government dan pemerintah negara bagian kedua pemerintah dan pemerintah tersebut memiliki cabang dan fungsi legislatif eksperi banyak diperhatikan pada local government hampir tidak terdapat cabang dan fungsi yurikat nah perlu diingat antara pemerintah pusat atau central government dengan lokal berbeda kalau di dalam local tidak memiliki cabang kekuasaan indikator disamping itu istilah legislatif dan eksperi juga tidak selajin di gunakan pada local government istilah yang lajim adalah fungsi pembentukan kebijakan policy making function dan fungsi pelaksanaan kebijakan policy executing function fungsi pembentukan kebijakan utamanya bertalian dengan para pejabat yang didasarkan atas pemilihan seperti kanselo dan maya sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang didasarkan atas pengangkatan atau birokrasi lokal nah di dalam perkembang seperti di Indonesia itu mengalih perubahan baik policy making function walaupun policy executing function itu top managernya kalau di 11 bupati wakil wakil wali kota gubernur wakil itu ternyata dipilih tapi perangkat daerahnya itu adalah berdasarkan perangkatan nah itu yang dibedakannya nah arti yang ketiga dari lokal government atau berarti daerah otonom nah ini lebih luas lagi ya lokal government berarti daerah otonom lokal government memiliki otonomi atau lokal dalam arti safe government oleh karena itu hubungan dengan sesamanya tidak bersifat hirarkis seperti pemerintah pusat pemerintah provisi hirarkis nah ini yang dijalankan di undang-undang nomor 22 tahun 1169 itu antar provisi dengan kabupaten kota itu tidak hirarkis nah tentu saja ini pada dasarnya agak sedikit berjentangan dengan prinsip-prinsip organisasi bahwa salah satu ciri khas organisasi terutama organisasi yang bersifat demok birokrasi itu ya hirarkis nah ini tidak bersifat hirarkis kan jadi lucu ya walaupun demikian kepentingan yang seliput dalam dapat disifat hirarkis sekalipun hubungan pemerintah merupakan hubungan antar organisasi namun keberadaannya bersifat subordinat atau debaten terhadap pemerintah secara konseptual dan empirik di berbagai negara kata lokal dalam kaitannya dengan lokal government dan lokal autonomi tidak dicerah sebagai daerah tetapi berubahkan misalnya tempat urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian lokal government termasuk dalam lokal autonomi bersepat lokal politik basis politik adalah kualitas dan bukan bangsa oleh karena itu implikasinya di dalam kebijakannya harusnya setiap lokal atau daerah itu masyarakat tertentu itu memiliki kebutuhan kepentingan masing-masing memiliki semudah yang berbeda memiliki latar mereka oleh karena sebenarnya berbeda kewenangannya atau urusan yang diterimanya itu kenapa bersifatnya lokal itu tidak semua misalnya misalnya saya tinggal di daerah semudang tidak memiliki laut ya terus saja di arus kemudian sebenarnya tidak memiliki urusan tentang laut misalnya kalau di kota Jakarta tidak ada yang namanya DKI Jakarta tidak ada yang namanya hutan tidak usah urusan hutan nah itu ya kecuali misalkan ada lagi daerah cerbon yang pulih pantai makanya ada urusan pelautan nah itu makanya yang sebut lokal otonomi yang lokal itu seperti itu nah mengingat kondisi masyarakat lokal beranekaraga maka lokal government dan lokal otonomi akan beranekar pula dengan demikian fungsi destinalisasi terutama depolusi untuk mengakomodasi kemajukan masyarakat penyukupan aspirasi masyarakat lokal nah itu makanya aspirasinya beda-beda beda-beda destinalisasi depresi melahirkan political variety dan struktural variety untuk menentukan local choice karena kebutuhan keinginan masyarakat beda-beda potensi beda-beda maka political variety dan struktural variety jadi artinya urusan keunangan yang diselenggarakan berbeda lembakannya berbeda jangan sama saja antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah yang lain nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang pertama ini saya sangat terima kasih atas perhatiannya semoga video ini dapat selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih terima kasih